Intro Atas Bambang Tri Mulyono itu bukan sebagai ajang serangan pembalasan dari pihak tergugat Dalam hal ini patut diduga langkah penangkapan itu bukan merupakan langkah yang progresif, yang melainkan represif Setiap organ negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali Jadi Jokowi dengan hormat, Anda nggak ada urusannya Presiden, Menteri dan lain sebagainya Karena Menteri juga segugat, Mendikbud, KPU juga, kalian sama di mata hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali Sama dengan Bambang Tri, sama dengan Gus Nur, sama dengan saya, kita semua sama Kita treatmentnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Sebenarnya dalam kasus ini Bambang Tri Mulyono sedang melakukan kritik ya Mengkritik kemudian menggugat adanya dugaan PMH atas penggunaan ijasa palsu dalam pendaftaran Capres dalam Bilpres 2019 Jadi jangan, kemudian kalau prosedernya yang lalu aman, kemudian yang sekarang dianggap juga sama aman Nah kemudian kita yang berusaha mengambil langkah melalui proses hukum itu ditangkepi gitu loh Saya nggak tahu juga bahwa reskrim ini sebenarnya alat penegak hukum atau alat kekuasaan gitu Sebenarnya sebagian negara dengan sistem demokrasi dan berkepulatan rakyat Dan juga disebut sebagai the open society itu sangat wajar jika kebijakan publik itu digugat ya Atau dituntut oleh rakyat itu suatu hal yang sangat biasa Dalam hal ini mestinya rakyat tidak boleh dibungkam untuk bicara Jadi publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan Buktikan kalau ijasa Anda itu asli, bawa, bawa, bawa Jadi nggak usah Anda kumpulkan rektor, UGM, kampus, teman-teman SMA Cukup sederhana sebenarnya masalah ini Kalau ada etikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan Bawa bukti-bukti asli, selesai perkara Supaya clear masalah ini, case close Saya ingatkan, case close Tutup kasus ini dengan cara bawalah ijasa aslinya SD, SMP, SMA Ya, kalau universitas kita nggak gugat Nanti kalau dia mau memberikan penjelasan boleh Ya, dengan gugatan intervensi Tapi dibawa sumpah Nggak boleh bikin keterangan tidak dibawa sumpah Karena konsekuensi hukumnya Kalau sumpah Anda palsu, Anda kena tujuh tahun Wakil Jokowi tak punya surat kuasa Hakim tunda sidang ijasa palsu Hehehe Galora.co Majelis Hakim di Pangadilan Negeri, Jakarta Pusat Secara resmi menondasi dan gugatan tergedukan ijasa palsu Presiden Jokowi Dodo Salah satu alasannya adalah jaksa pengacara negara yang menjadi wakil Jokowi Belum menyerahkan surat kuasa hukum ke Majelis Hakim Untuk tergugat satu Presiden Jokowi secara hukum Kami menyatakan belum hadir karena belum ada surat kuasa Nanti akan kami panggil lagi untuk tergugat lain dua, tiga, dan empat Sudah ada surat kuasanya tapi masih harus dilengkapi Ujar Ketua Majelis Hakim di PNJ Kata Pusat pada setelah 18 Oktober Sidang diagendakan kembali pada 31 Oktober pukul 10.00 WIB Ada penggugatan ijasa palsu Jokowi ini dilayangkan oleh Bambang Trimulyono Atau penulis buku Jokowi Undercover Bambang sendiri tidak menghadiri sidang lantaran sedang ditahan Baris Kim Polwi atas kasus dugaan ujian kebencian dan penodaan agama Pihak tergugat yaitu Presiden Jokowi tergugat satu Komisi pemilihan umum atau KPU tergugat dua Menjenis kemerungan syawatan arakyat atau MPR tergugat tiga Dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tergugat empat Jaksa penjara, pengacara negara yang mewakili Jokowi Sudah hadir di muka pada sidangan Tetapi belum membawa surat kuasa sehingga secara hukum Dianggap belum hadir Sedangkan kuasa hukum tiga tergugat lainnya sudah hadir dengan surat kuasa Meskipun belum lengkap Jadi, untuk persidangan hari ini Pihak tergugat hadir Pihak tergugat dua, tiga, dan empat hadir Nanti tergugat satu akan kami panggil kembali secara resmi Ucap Hakim Pembang telah terdaftar dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN Jakarta Pusat Klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum Dalam petitumnya Pembang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum Atau PMH Berupa membuat keterangan yang tidak benar Dan atau Memberikan dokumen palsu Berupa ijazah Sekolah Dasar Sekolah Meningah Pertama Dan Sekolah Meningah Atas Atas nama Jokowi Dodo PN Jakarta Pusat Juga dimintai Menyatakan Jokowi telah melakukan PMH Berupa menyerahkan dokumen ijazah Yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau Memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya Untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Huruf R Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Untuk digunakan Dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden Periode 2019-2024 Ngeri Ini konsekuensi Yang diterima Presiden Jokowi Jika ijazahnya terbukti palsu Demokrasi.id Alih hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia Refli Harun Menyebarkan konsekuensinya Yang akan diterima Presiden Jokowi Jika terbukti ijazahnya palsu Seperti diketahui Pempatri Mulyono adalah Pendaftar kebutuhan ijazah palsu Presiden Jokowi Ke PN Jakarta Pusat Pada Senin 3 Oktober lalu Dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PN Jakarta Pusat Klasifikasi perkara adalah Perbuatan melawan hukum Ada pun pihak terbukat di atasnya Yang ini terbukat 1 Presiden Jokowi Dodok Terbukat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU Terbukat 3 Majlis Permusyawatan Layar atau MPR Dan terbukat 4 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Refli mengatakan Jika memang terbukti palsu Maka Presiden Jokowi harus menuhi kewajiban moral Yaitu Mengundurkan diri Kalau ternyata terbukti palsu biasanya harusnya disertai dengan sebuah sikap tunduk Pada prinsip negara hukum Yaitu adanya moral Obligasi atau kewajiban moral Dan bentuk mengundurkan diri Kata Refli melalui channel Youtube Channel Youtubenya pada Rabu 19 Oktober Tapi kalau tidak terbukti Refli mengatakan ini adalah keuntungan bagi Presiden Karena artinya Case Closer atau kasus ditutup Dan justru Presiden akan merupakan Legitimasi bahwa dia memang benar jujur dan asli dokumen-dokumennya Dan kalau tidak terbukti palsu namun tidak mau mundur Ya DPR harus menggunakan Menggunakan hak konstitusionalnya Untuk melakukan pemaksulan Atau Memperhentian terhadap Presiden itu sendiri Sedang kasus Jaisa palsu sendiri Sudah dilakukan pada selasa 18 Oktober lalu Dihadir oleh massa yang dinominasi oleh puluhan ibu-ibu Refli juga mengatakan Karena ini adalah kasus berdata Dimana sering sekali Orang tidak datang sendiri Tapi diwakili oleh kuasa hukumnya Contohnya adalah kasus penceraian Namun Refli memberikan catatan Yang berhak Mewakili Presiden adalah kuasa hukumnya Tapi bukan jaksa pengacaraan negara Jadi Presiden Jokowi tidak boleh Menggunakan instrumen negara Untuk mewakili kepentingan personalnya Katanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.